Kisah perjalanan hubungan antara Soekarno dan Syahrir telah menjadi sebuah cerita yang penuh liku dan kontroversi. Awal mula ketidakharmonisan di antara mereka ketika Belanda menyerbu pada Desember 1948. Soekarno, Syahrir, dan Agus Salim dipaksa untuk berpindah akhirnya mereka berada di perapat di tepi dan autobah. Di perapat inilah benturan antara Soekarno dan Syahrir mulai terjadi. Syahrir tidak tahan dengan kesepian dan sering marah. Suatu kali, Soekarno menyanyi di kamar mandi dengan cukup keras. Tanpa bisa menahan emosinya, Syahrir berteriak Ho Jemon yang artinya tutup mulutmu. Kejadian ini membuat Soekarno jengkal. Soekarno pernah ditanya mengapa ia tidak menyukai Syahrir dan ia menjawab bahwa sebagai kepala negara dia merasa tidak pantas dihadik seperti itu. Ia pun menyarankan untuk bertanya kepada Agus Salim mengenai apa yang sebenarnya terjadi saat itu.